Artis Nikita Mirzani, histeris dan menolak ditahan oleh JPU di Kejaksaan Negeri Serang pada selasa 25 Oktober 2022. Sembari menangis dan berteriak, Nikita mempertanyakan alasan penahanan dan memohon untuk tidak ditahan. Nikita ditemani penasihat hukumnya Fahmi Bahmit selama proses penyerahan tersangka dan berang bukti. Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Freddy D. Simanjuntak menyampaikan pertimbangan penahanan Nikita Mirzani. Pertimbangan ditahat adalah pertama adalah alasan objektif yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidanya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 Buhat mengatakan bahwa supaya terdakwa tidak menguai perbuatannya, terdakwa tidak melakukan diri dan terdakwa tidak menghilangkan guna mupti. Nikita Mirzani ditahan selama 20 hari lantaran menjadi tersangka dalam pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE terhadap Dito Mahendra. Terima kasih telah menonton!